DPD PAN Jember mendaftarkan bacaleknya ke KPU Jember pada Jum'at 12 Mei 2023 sekitar pukul 15.30. Saat datang di kantor KPU Jember, tampak sejumlah orang mengenakan busan ala Jember Fashion Carnival atau GFC di tengah rombongan PAN. Dari pantauan TADA TDTV, di lapangan terdapat sekelompok pemain hadrah yang menyambut kedatangan rombongan PAN. Sementara para bacalek laki-laki mengenakan sarung biru tua bermotif matahari PAN, sedangkan bacalek perempuan mengenakan kerudung putih. Menurut Ketua DPD PAN Jember Abdus Salam, Alam Syah, pihaknya mempersiapkan pendaftaran bacalek sejak beberapa minggu lalu. Menurutnya, pemberkasan saat ini luar biasa. Inovasi KPU luar biasa karena semua menggunakan sistem online. Jumlah bacalek yang didaftarkan Salam menyebutkan ada 50 orang. Kuota 30 persen bacalek perempuan juga terpenuhi. Salam mengatakan rombongannya berjalan dari kelurahan Gebang hingga kantor KPU Jember. Salam mengklaim ada seribu kader yang ikut serta. Menurutnya, PAN ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu mereka membawa sembako yang dibagikan di sepanjang jalan. Sedangkan adanya sambutan hadrah, lanjutnya Yala sebagai harapan agar mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah. Ada pun alasan bacalek PAN Jember mengenakan sarung Yala sebagai inovasi. Mengenai target perolehan kursi di konstestasi pilek daerah nantinya, Salam mengatakan satu kursi di setiap dapil. Itu berarti sebanyak tujuh kursi. Kita bacalek yang kita datangkan saat ini 50 pul sesuai dengan kuota perempuan juga terpenuhi. Tadi kayaknya jalan kaki dari mana dan kenapa harus membeli jalan kaki? Kita jalan kaki dari Gebang, itu kita membawa pasukan dari seribu kader. Kita kepingin langsung persentuhan langsung dengan masyarakat. Kita juga membawa sembako yang kita bagikan sepanjang jalan. Kita juga membawa kearifan lokal kita seperti musik patrol. Dan kita juga membawa ini juga apa namanya itu karnifal, icon karnifal, ini Jember ya. Icon Jember itu kayak Jeffs. Jember kreatif. Jember kreatif. Kemudian di sini kita disambut dengan hadrah yang tujuannya kemudahan dengan masuknya kita disini. Menurutkan berkah dan sobatnya kepada rosa kita. Kenapa bersarung semua, Salam? Bersarung semua karena PAN di Jember ini berinovasi mengikuti turur budaya yang ada. PAN itu terbuka untuk semuanya. Seperti logro kita, matahari. Matahari itu untuk semua umat. Jadi PAN sendiri juga seperti itu. Tidak harus muamak. Dia tidak harus NU. Semuanya berkesempatan untuk menjadi kader PAN. Kalau sudah menjadi wakil rakyat melalui PAN, silahkan nanti. Membesarkan organisasinya masing-masing. Tapi tetap setia melayani rakyat melalui PAN. Target kursi berapa? Target kursi kita tidak mulu-mulu. Minimal setiap dapil ada kursinya, provinsi ada kursinya, eti ada kursi. Tujuh, Pak. Tujuh. Sekarang dapilnya kan tujuh. Minimal tujuh. Laporan Iqbal Al-Fadhi, Tadatudai TV, Jember. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!